Selanjutnya, kita masuk ke materi keliling lingkaran Keliling lingkaran adalah panjang busur atau lemkung pembentuk lingkaran Untuk menentukan keliling lingkaran, ada dua cara Yaitu, 1. Dengan melilitkan tali atau pita pada lingkaran 2. Dengan pendekatan nilai P Keliling lingkaran dengan melilitkan tali atau pita atau materan pada lingkaran Ambil sebuah benda yang permukaannya berbentuk lingkaran Lalu siapkan materan atau alat ukur panjang lainnya Setelah itu, melilitkan materan tersebut mengelilingi tepi permukaan benda tersebut Sampai materan tersebut menutup semua tepi permukaannya Dan ujungnya bertemu, lalu catat hasilnya Perhatikan pada gambar Gambar tersebut adalah gambar komplek disk atau CD Kita akan ukur sekeliling CD tersebut menggunakan materan Setelah kita ukur CD tersebut menggunakan materan Lalu, didapatkan panjang ukurannya adalah 37,4 cm Jadi, keliling CD tersebut adalah 37,4 cm Keliling lingkaran dengan pendekatan nilai P Anggir sebuah benda yang permukaannya berbentuk lingkaran Lalu siapkan materan atau alat ukur panjang lainnya Selanjutnya, ukur diameter dari benda yang permukaannya berbentuk lingkaran tersebut dengan materan Lalu, catat hasilnya Selanjutnya, ukur sekeliling benda yang permukaannya berbentuk lingkaran tersebut Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut adalah gambar sebuah CD Yang akan kita ukur diameternya dan juga kelilingnya Menggunakan materan Setelah diukur, diameter CD adalah 11,9 cm Dan keliling CD adalah 37,4 cm Selanjutnya, kita akan buat tabelnya Nama bendanya adalah CD Kelilingnya adalah 37,4 cm Diameternya adalah 11,9 cm Lalu, kita buat perbandingan keliling dan diameternya Yaitu keliling dibagi dengan diameter 37,4 cm dibagi 11,9 cm Hasilnya adalah 3,14 cm Contoh yang kedua Ambil sebuah benda yang permukaannya berbentuk lingkaran Lalu, siapkan materan atau alat ukur panjang lainnya Selanjutnya, ukur diameter dari benda yang permukaannya berbentuk lingkaran tersebut dengan materan Lalu, catat hasilnya Selanjutnya, ukur sekeliling genda yang permukaannya berbentuk lingkaran tersebut Perhatikan gambar Gambar tersebut adalah gambar bagian dari kaleng Yaitu, yang akan kita ukur adalah tutup kalengnya Kita akan ukur diameter tutup kaleng dan juga keliling dari tutup kalengnya Menggunakan meteran Setelah diukur, maka diperoleh diameter tutup kalengnya adalah 14,8 cm Dan keliling tutup kalengnya adalah 46,5 cm Selanjutnya, kita akan buat tabelnya Nama bendanya adalah tutup kaleng Kelilingnya 46,5 cm Diameternya 14,8 cm Lalu, kita cari perbandingan keliling dan diameternya Keliling dibagi dengan diameter Yaitu 46,5 cm Dibagi 14,8 cm Hasilnya adalah 3,14 cm Dari kegiatan tersebut Kamu akan mendapatkan bahwa perbandingan keliling dan diameter lingkaran Mendekati bilangan 3,14 atau 22 per 7 Selanjutnya, bilangan ini dinamakan Dari kegiatan tadi, maka akan diperoleh hasil pembagian keliling dibagi diameter selalu sama Nilai tersebut mendekati ke nilai 3,14 Nah, nilai ini disebut atau dibaca P Selain itu, 3,14 ini dapat juga dinyatakan dengan 22 per 7 Jadi, kalian boleh menuliskan dengan 22 per 7 Atau juga boleh 3,14 Jadi, dapat dituliskan bahwa keliling dibagi diameter sama dengan P Atau dapat juga ditulis keliling sama dengan P dikali diameter Karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari Maka, dapat juga dituliskan keliling sama dengan 2 kali P dikali L Begianlah rumus keliling lingkaran Contoh soal Hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm Untuk penyelesaiannya Marilah kita simak berikut ini Diketahui R sama dengan 14 cm Ditanya keliling lingkaran Jawab Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali P dikali R Sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 14 Hasilnya adalah 88 cm Jadi, keliling lingkaran adalah 88 cm Selanjutnya adalah luas daerah lingkaran Luas daerah lingkaran adalah area yang terdapat di dalam suatu lingkaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah-langkah menentukan luas daerah lingkaran 1. Gambarlah sebuah lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran jari-jari sembarang 2. Buatlah 2 garis tengah sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian yang sama 3. Salah satu juring bagilah menjadi 2 sama besar 4. Berilah warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran 5. Potonglah menurut garis jari-jari lingkaran 6. Susunlah juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil 9. Atas perang-langkah jari-jari summa-langkah jari-jari lingkaran 7. Di jawab menjadi teman-langkah langkah menentukan juara digigilkan selamat menikmati 7. Gambar satu lingkaran lagi buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring dan salah satu juring dibagi dua sama besar 8. Berilah warna potong tiap juring dan susun seperti pada langkah 4 sampai dengan 6 9. Coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua dan ketiga selamat menikmati selamat menikmati 10. Coba perhatikan jika lingkaran dibagi menjadi 32 juring sama besar dan disusun seperti langkah 6 11. Coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua, ketiga, dan keempat selamat menikmati 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 Sekarang lingkaran sudah menyerupai persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran adalah P dikali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah dikali P dikali 2R atau P dikali R. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran adalah R. Luas daerah susunan jurin yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah P dikali R dikali R atau P dikali R kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan rumus luas lingkaran adalah luas sama dengan P dikali R pangkat 2. Contoh soal Dikali R pangkat 2R dikali R pangkat 2R dikali R pangkat 2R sama dengan 1256 cm persegi. Jadi, luas lingkaran adalah 1256 cm persegi